Hari ini kita bakal jalan-jalan di Singapura pake Porsche 911 Let's go Wah tarikannya Ini gue lagi pake mode Sports Plus Pake mode Sports Plus aja Di Singapura sini masih enak Masih sangat-sangat manusia Beda ya kalo jalanan bagus Kita lagi ada di Porsche Singapura Kantor pusatnya nih Dan kita hari ini mau jalan-jalan di Singapura Pake Porsche 911 Wow keren banget ya Kapan lagi nih jalan-jalan Di Singapura Pake Porsche 911 Jadi sedikit spek dulu Ini adalah Porsche 911 yang Paling basicnya Jadi ini hanya Carrera 2 Jadi bener-bener ini paling basic-basicnya banget Tapi tetep aja Sebasic-basicnya Porsche 911 Dia tetep mobil yang sangat-sangat Iconic Nah gue sendiri sekarang berada di depannya Delivery Bay Porsche Singapura Jadi kalo kalian orang Singapura baru beli Porsche Mobil kalian akan dipajang di dalam garasi situ Untuk kalian ambil dan kalian bawa pulang Jadi ini mirip lah ya Kayak experience kalo misalkan Gue baru beli Porsche 911 di Singapura Jadi kira-kira experience-nya akan seperti ini Keren banget gak mobilnya? Menurut kalian seberapa keren? 911 yang ada di belakang gue ini Kita walk around sedikit dulu kali ya Sama mobilnya Jadi balik lagi ini Porsche 911 Carrera Carrera 2 Bahkan bukan Carrera S Jadi ini basic banget Tapi tetep aja sebasic-basicnya Porsche Dia kalipernya udah yang cukup gede Tapi masih warna hitam kalipernya Terus dia juga tidak ada spoiler tambahan di belakang Ya kan? Tapi tetep aja Dia tetep 911 Carrera Tuh 911 Carrera Dan ini kalo gue nyalain Kunci-nya gue pegang Tuh Bagus banget ya lampunya Jadi hard sports yang sekarang juga ada Disini ada dua lampu disini Dan biasanya disini kalo beberapa tipe Yang ada yang ada batch-nya disini Bentukannya seksi banget Ini kalo misalkan gue kunci Dia handle pintunya gak akan keluar Tuh Tapi kalo gue buka Tuh dia akan gue buka Buat kita masuk ke dalam Tentunya dia Frameless window Di parkiran sini seperti bisa kalian lihat Disitu ada GT3 Touring Ya kan? Warna crayon Keren banget Dan ini saudara kembarnya Ini GT3 Jadi mobil ini berdua itu mirip Basicnya mesinnya sama Tapi suspensinya sedikit berbeda Bedanya apa? Yang GT3 Touring Dia gak pake spoiler Lebih kalem Kalo yang GT3 biasa Dia pake spoiler gede banget Kalo gue personally lebih suka GT3 Touring Karena dia lebih kalem Tapi kalo kalian lebih suka yang mana? GT3 yang seperti ini Yang pake spoiler Ya kan? Yang keliatan racing banget Ya kan? Atau kalian lebih suka Kayak gue GT3 Touring yang ada di belakang sini Nah GT3 Touring yang ini Warna crayon Kayak abu-abu gitu Karena emang tahun 2023 kemarin Warna abu-abu begini tuh Oke banget Lagi naik banget Hampir semua mobil kayaknya warna abu-abu silver Kayak gitu Jadi hari ini Kita mau bawa Si mobil Porsche 911 Dengan warna Carrera White ini Jalan-jalan keliling Singapura Kapan lagi kan? Jalan-jalan di Singapura Pake Porsche 911 Let's go Nah Kita masuk ke dalam Upsi Dan seperti semua 911 Walaupun gue sudah kilas Tapi tetep ada Kucik kontaknya disini Sekarang Kalau misalkan Kita mau Ganti driving mode Kalau di Porsche 911 tuh Dari sini nih Nah jadi gue jelasin dulu Mobil ini memang yang paling basic Tapi ada beberapa opsi Kayak sport chrono Jadi ada driving mode Ada tokometernya disitu Dan ada dapat suspensi ini Jadi sekarang masih lagi pake driving mode Yang normal Ada wet Normal Sport Sport class Individual Kalau masuk yang sport Dia langsung otomatis Engine-nya lebih Kenceng Sama Kenapotnya Nyala disini Dan Carrera ini yang paling basic Dia gak ada manual Semuanya hanya matic Teman-teman Mobil ini Kalau udah pake Mode sport Terus mesin udah panas Suaranya nih Bismillahirrohmanirrohim Mari kita jalan Mari kita jalan Kita mau keluar car park Nah kalau di Singapura tuh Semuanya udah pake Onboard komputer Jadi cuma tinggal maju doang Udah Otomatis Semuanya serba otomatis Nah kalau di Singapura guys Ingat nyetir Mau pindah jalur Ngesend Harus ngesend Mapnya Porsche Yang di Singapura tuh nyambung ke internet Walaupun gak nyambung ke handphone Jadi Bisa nyari Langsung ke Google Lewat di mobilnya Gue belum bisa menikmati mobilnya Karena masih teras nyetir disini Nah kalau di Singapura guys Itu ada Bus lane only Kayak di sebelah kiri nih Nah Itu jangan sampai masuk Karena Beda sama di Jakarta Kalau teras Jakarta kan ada Apa Ada batasnya Disini gak ada batasnya Sama Kalau di Singapura ya Kalau ada mobil ngasih sen Kayak bus kiri nih Ngasih sen mau masuk jalur Emang harus dikasih Kalau dia udah di depan kita Jadi gak bisa kayak saling serodukan Di Jakarta gitu Gak bisa guys Kalau di Singapura Di negara maju Gak bisa Dia udah ngasih sen Dia mau masuk belok kanan Yaudah kita harus ngalah Oke Ingat ya Jangan sampai salah Bikin deg-degan Jalanan di Singapura sini tuh Emang sebagus itu teman-teman Eh by the way Ini ada jalan stop Iya kan Lambang stop Artinya kita berdiri dulu Kalau di Australia 3 detik Baru jalan lagi Nah Wah Tarikannya Dan jalanan disini Itu emang sebagus itu Jadi makanya Gue pake Porsche 911 Itu Rasanya tetep enak Teman-teman Gak heran Makanya banyak yang pake Porsche 911 disini Buat harian Karena jalanannya mulus Jadi yaudah Buat dipake harian Tetep nyaman Bagus ya Jalanannya abis Maaf Mobilnya Seenak itu Soalnya buat narik Pemandangan yang Dirindukan Ternyata ya Tidak ada di Singapura Di jalanan Tapi di Jakarta banyak Apa ci tadi? Gak ada motor Gak ada emak-emak Gak ada emak-emak Mobil lo kanan Mobil lo kanan Senek kiri Gak ada Motor tiba-tiba nyelonong Gak ada Angkot tiba-tiba motong Gak ada Vibe nya agak beda ya Sama guys Kalau kalian nyetir Di negara maju gini Kayak di Singapura Ya Jangan mepet-mepet Sama mobil depan Nah ini kayak gue nih Gak terlalu mepet Sama depan nih Rule of thumb nya adalah Kalian masih harus bisa Ngeliat Bagian paling bawah Ban belakang Mobil depan Jadi kalau misalnya Gak terlalu mepet Kalian gak bisa Ngeliat ban belakang tuh Nah Rule of thumb nya adalah Kalian masih bisa Ngeliat bagian paling bawah Ban belakang Mobil depan Itu artinya Kalian di jarak aman Karena Di beberapa negara maju begini Kalau kalian terlalu mepet Kalian istilahnya Tailgating Dan itu Di beberapa negara Gue gak tau ke Singapura Kalau di Australia Bisa dilaporin ke polisi Jadi Berhati-hatilah Oke Depan kita belok kanan Jadi gue sudah harus Ambil jalur kanan disini Ini gue lagi pake mode Sports Plus Pake mode Sports Plus aja Di Singapura sih ini Masih enak loh Masih sangat-sangat manusiawi Emang beda ya Kalau jalanan bagus Pake mobil yang keras aja Masih enak Lampu merah lagi Ya Ya Nambah juga dalam kota Apalagi di Singapura Banyak lapu merahnya Makanya Beberapa Pemilik Sports Car di Singapura Itu Kalau mau nyentir Puas Mereka ke Malaysia Tinggal nyebrang 4 jam Nyampe ke Sepang Berapa jam lagi Udah nyampe ke daerah Bagus di daerah Malaysia Jadi mereka Keluar kesana Kalau di Indonesia kan Bisa dalam negara ini sendiri Di sini gak bisa Kita belok kiri Ke Tiongbaru Road Tas Salah Ini Alexander View Masih depan lagi Kita mau mampir ke Tempatnya Eurocars yang baru Guys Di sini Dealer Rolls Royce nya Bisa nyimpan 1, 2, 3, 4, 5 mobil Paling gede Asia Pasifik Gue Sagittarius Belum bisa nih Minta ini Sagittarius Nah ini atap mobil Rolls Royce nih Di sini BMW M4 Coupe competition 5,6 miliar rupiah Kalau mau matiin Tinggal diputer Sudah selesai Mari kita turun Wah Luar biasa Nyetir 911 Di Singapura Oke Dan sekarang kita lagi ada Di area yang banyak Biasanya Kalau hari Minggu Mobil-mobil sports car Itu pada kumpul Di sini semua Teman-teman Jadi Parkiran sini Biasanya ramai Sama mobil-mobil keren Nah Cuma ini karena weekdays Jadi gak ada yang parkir Cuma ada 1M Sebelah sana Ya sama si 911 yang lagi kita pake ini Jadi emang Ini tempatnya bagus banget Bukan tempat turis What is the place of the name again? Damsea Hill Nama tempatnya Damsea Hill Every weekend There's a car as a coffee Public holiday and weekend Kalau kalian lagi di Singapura Mampir deh ke Damsea Coffee Damsea Hill Nanti bakal banyak Mobil-mobil keren Parkir di sini Jadi gimana 911 Carrera Keren gak? Keren banget sih Kalau gue sih suka banget Selalu Selalu kepengen gue punya 911 itu 911 itu super car Atau sports car Yang bisa dipake Harian teman-teman Jadi emang Gampang banget dipakainya Terlebih di Singapura sini ya Jalannya kan bagus Gue pake sports plus Pake sports suspensionnya Gak kerasa Kasar Gak kerasa Gak enak gitu loh Makanya Banyak banget disini Yang pake harian Woblo-woblo kayak begini Terus kayak gimana lagi sih Nyetir 911 Nyetir 911 itu Steering depannya itu Enteng banget Karena mesinnya kan Di belakang kan Dan gara-gara mesinnya di belakang pun Traksinya Kerasa banget bedanya Waktu kita lagi ngegas Teman-teman Jadi emang Sebuah mobil yang Ya kalo misalkan punya rejeki Kayaknya emang harus punya sih Amin Ya kan Jadi ini emang mobil yang Sungguh-sungguh Spesial Gue suka banget bagian belakangnya Tuh Bagangnya keren banget ya Ini bagian paling keren Kalo menurut kalian Bagian paling keren Dari 911 Di sebelah mana Oh gue sih jelas Di bokongnya sini sih Kita coba yuk Buka bagian Mesinnya di belakang Nah kalo mau buka mesin Kita buka pintunya Nah disini ada yang bisa dibuka Kalo 911 Cuman bisa buka Segini doang Ini buat ganti oli Ya kan Ini air radiator Udah Cuman segini doang Yang bisa dibuka Ini fannya lagi nyala nih Tuh Ini fannya lagi nyala 3 liter Ya kan Udah Basisnya kampus ini Cuman segini doang Jadi emang 911 ini Mobil yang sangat-sangat spesial ya Dan Mobilnya pun Kalo mau ganti Ganti busi Emang mesti ke Bengkel Karena agak susah Sekarang kita coba Ya kita coba Buat naikin spoiler Kita coba ya Drive mode Posistens Spoiler extended Kita buka spoilernya Nah Kita liat ke belakang Kita liat Apakah spoilernya Langsung naik Tada Spoilernya Langsung extended Jadi ini adalah Salah satu fitur yang penting banget ya Karena spoilernya Langsung naik Tuh Keren banget ya Jadi beginilah jalan-jalan di Singapura Pake 911 Carrera Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah gue lupakan Mobil impian gue Hopefully suatu saat gue bisa punya Dan gue berdoa pun Semoga kalian juga bisa punya Mobil impian kalian Amin Apa sih mobil impian kalian teman-teman? Apakah Porsche 911 Atau Ferrari Atau BMW M Silahkan tulis di kolom komen di bawah Mimpi gue adalah Pengen punya 911 Di belakang ada Di belakang ada Carseid Aaron sama Leica Duduk di belakang Gue anterin sekolah Pake 911 Keren banget Thank you banget Porsche Indonesia Udah ngajak kesini Thank you banget Euro Cars Group Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Yang baru-baru jangan lupa subscribe Saya Sevi Jalan I'll see you next video guys Bye-bye Bye-bye